Intro Halo pemisah Rek News, kami kembali menghadirkan 5 berita terpopuler yang terjadi hari ini. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe channel Rek News dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tak ketinggalan berita terbaru. Berita pertama, KPK angkat bicara terkait rumor mundurnya Direktur Penuntutan KPK karena dipaksa untuk menetapkan Anies Baswedan sebagai tersangka. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Firly Bahuri, membantah isu mundurnya Direktur Penuntutan KPK, Fitro Rohcahyanto, karena penanganan kasus Formula E. Firly menyebut, Fitro kembali ke Korps Adiaksa karena ingin kembali berkarir di sana. Berita kedua, sejumlah pelaku pembacokan di titik 0 km berhasil ditangkap. Pelaku dihadirkan dalam jumpa pers di kantor Polresta Jogja. 5 dari 6 pelaku dihadirkan dalam jumpa pers. 1 pelaku tidak dihadirkan karena berstatus pelajar atau anak yang berhadapan dengan hukum atau ABH. Berita ketiga, KPK tegaskan bahwa kabar lukas NMB meninggal itu hanya hukum. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menegaskan, jika informasi yang menyebut Gubernur Papua nonaktif lukas NMB meninggal dunia adalah tidak benar atau hukum. Hal ini ditegaskan oleh Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, bahwa pemberitaan tersebut tidak bisa dipercaya. Ali memastikan, jika kondisi kesehatan lukas masih terus dipantau tim medis secara rutin. Berita keempat, Sri Mulyani gugat ICW ke PT UN. Menteri Keuangan Sri Mulyani menggugat Indonesia Corruption Watch ICW ke Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN Jakarta. Di situs sistem informasi penelusuran perkara SIPP PT UN Jakarta dalam gugatan itu, Sri Mulyani mengajukan beberapa permintaan ke pengadilan. Berita kelima, beberapa pihak berspekulasi jika gempa bumi di Turki merupakan rekayasa manusia. Dugaan ini berasal dari wali kota Ankara Ibrahim Meli Gokcek. Mengutip dari Arab News, Gokcek melalui akun Twitternya menyebut, jika ini bukan pertama kali Turki menjadi target gempa buatan manusia. Oke, itu tadi berita terpopuler hari ini yang dihimpun tim redaksi Rek News. Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat untuk kalian ya. Terima kasih. Terima kasih.